hai 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 jadi tog mangin berat cee what the f**k dut kita mangin berat pak dan pilih teh Oke kita akan mulai lagi lanjut kali ini kita stream agak ke awal sih sebelum jam 7 dan nanti kita jam 9 ada kegiatan Pak kita lanjut sekarang untuk namatin karakter baru ya dong Zuo pakai flare juga boleh apa yang pakai flare no ya udah lah kita nanti flare nya nanti aja nanti dong Zuo untuk kali ini ya vitamin easy aja biar cepet nanti habis ini kita mau main yang lain masalahnya mau siap-siap recording buat reaction ya dong Zuo kita mulai dong Zuo ya enggak suka dong Zuo sih emang aku aja males sebenarnya tapi ya mau nggak mau ya kita tamatin lah ya nah musuhnya coba Zang Jauh Oh musuhnya si Loturban Rebellion hai 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 selamat malam ya jadwal todomo minum washi kefarbe dua kali sih Hai it's Anna Oh anak ah gimana kabarnya anak hai 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 baik baguslah kalau gitu pelayan liburan gimana cuy minggu-minggu hari ini aku akan cipu sih nanti level nanti main atau enggak tahu sih main sih tapi ya apa ini dijatuhin batu dong welcome ya buka ini game lawas bang ini serius nih pakai jepang atau gimana ini pakai jepang emang bahasa jepang sih enggak pernah lihat dari jepang kita kill musuh kita dulu ini kemungkinan kan untuk dongsu sendiri akan mati cepet kan nanti mungkin sekalian nyari senjata sih kalau juga stream agak cepet memang ada reaction konten juga nanti ntar lagi jam 9 aku Indonesia ya Anjay Wow udah apaan tuh dilemparin batu-batuan Pak hai 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 gongzu itu general ya Bang at gongzu itu lebih ke pemimpin sih pemimpin sebuah daerah ya warlord bisa dibilang ini seperti halnya kayak Yuan Shao Cao Cao kayak gitu tapi Yuan Shao ini eh tapi sih dongzhu ini lebih ke antagonis ya jadi kayak pejabat yang korb tapi tepatnya dia memilih untuk mengejar keinginan pribadinya daripada pemakpuran dan rakyat WSD itu sih jadi emang ini antagonis deril antagonis mengapa top ada yang namanya lubu lubu itu anak angkatnya si dongzhuo jadi deril antagonis ya dongzhuo emang yang lain-lain mas cuma pita pop doang sih hai 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 udah cepet aja ya kemungkinan nanti juga cepet juga sih jadi musuh semua ya weh sama suset ketika dongzhuo ini memberontai ya itu dongzhuo itu dikroyok memang bener walaupun saat itu belum ada yang namanya su wei atau wu itu belum ada pak wei su dan wu itu terjadi ketika setelah tibi ya setelah bakar-bakaran kapal perang tibi setelah itu jadi awal-awal ini ya semua orang yang ada di era ini tuh memang thank you ynt ya terima kasih rosinya ya selalu thank you ya buat yang ngasih ya Oh ya bentar aku lupa ngidupin text to speech nanti kalian kalau pingin chatnya dibacain kalian tinggal nagif aja nanti ada suaranya pak gitu widupin dulu ya text to speech udah gimana ya oh ini beti-beti ya musuhnya bang yoi ini tuh memberontak bisa dibilang dongzhuo ini terinspirasi untuk memberontak dengan pemerintah yang sudah ada yaitu ada dinastihan itu gara-gara yellow turban rebellion dia sadar bahwa oh ternyata dinasti ini sangat-sangat rapuh ya mengapa bukan saya aja yang jadi pemimpin gitu dan karena itulah semua warlord dari berbagai daerah dateng kayak dunjian cao-cao itu ngeroyok ini dan akhirnya mereka juga sadar Oh ternyata juga sebenarnya kita juga bisa mau berkuasa kak itu anjir membeku itu Wei perang yang menang Jin enggak sih lebih tepatnya itu yang menang Wei sih bukan Jin sih karena Jin sendiri itu adalah pecan dari Wei Jin itu apa bang Jin itu adalah dinasti yang berkuasa setelah tiga kingdom bang main ML nggak main dulu sekarang enggak ya capek aku main ML udah berapa tahun gamenya cuy masa kita tiap season di reset terus ngapain main terus terus deh kadang orang-orang juga nggak masuk akal ya tetap main ML dalam artian joki buat pamer pamer apa namanya ranked sebenarnya kalian ditipu semuanya itu itu namanya FOMO ya itu ada dengan nggak main ML tapi main joki biar nanti di friend list aku udah mitik gitu sebenarnya enggak ngaruh juga sih itu cuma apa trik biar orang tetap main ML secara tidak langsung kalian dikuasai oleh yang namanya Moonton anda menemukan sorry keberapa bang Jin itu belum ada ya di dinasti warrior 5 ya walaupun beberapa pemainnya udah ada kayak si Mai Yi walaupun si Mai Yi sendiri ketika dinasti Jin berkuasa itu udah mati dia udah nggak ada ini nggak habis kah musuhnya udah habis tinggal kill aja musuh iya iya jangan jauh doang si Mai Yi jadi raja atau bukan raja sih lebih tepatnya Emperor itu karena anaknya yang nyurup yang jadiin the first taisar akan dapat capatnya kemarin jadi ya si Mai Yi sendiri tuh sebenarnya udah nggak ada ketika Jin dinasti itu ada cuy tapi ditulis sebagai yang pertama sebagai penghormatan jadi bilang si Mai Yi juga setia sih nggak kayak di novel ya katanya itu litik dan lain sebagainya tapi di sejarahnya itu emang setia atlasi gue besok gue besok semuanya kukusus emang direkrut kau kau gg-nya way itu adalah merit lokasi ya jadi emang kemampuannya bagus jadi pakai kehebatan enggak kayak semua debang belum sampai aku belum tamat belum saatnya Pak ini kalau udah chaos ya santai belum sampai ini baru kita mateng ya keluarga Mai mateng enggak tau sih mateng siapa ya mungkin bapaknya macau aku udah gitu belum baca luar jamah itu tempatnya dekat kekuasaannya sih ini dong dua emang hai 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 terlepas di follow ya bos tetep follow if kalau bisa kalau enggak ya nggak apa-apa Saweria ada bisa di bio request bisa request Hero bisa besok sih habis hai 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 pada Pangde 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 loran tempatnya cowok deh Hai nih kemungkinan berakhirnya di look at pak jadi storynya ini cepet banget sekalian kita nyari senjatanya si Shonzuo juga kan loh pangde sama macam berkhianat bang tadi di yellow yellow turban bareng masa awalnya memang demikian sih ini mungkin setelah yellow turban ya storynya, aku belum baca kisahnya bagaimana kemungkinan besar ini sudah ngalahin yellow turban karena yellow turban itu sebenarnya walaupun bang jauh kalah itu belum selesai, pemberontak banyak banget dan rata-rata ikut cao-cao disini dong zuho mencoba untuk menjadi penguasa jadi nyerangin tempat lain kayak pangde dan lain sebagainya ini pangde belum jadi anak buahnya cao-cao ya ini kemungkinan hitau tank maksudnya apa macau pun disini ya keluar gamma ini mungkin daerah mati keroyok sih kita cek maksudnya apa pak gak ngerti pak bahasa yang baik dan benar dong misalkan bahasa yang baik dan benar ikut semua dipanggil dipanggil oleh dinasti Han untuk bantu karena ketika pemberontakan yellow turban atau pemberontakan surban kuning itu semua di tarik semua dari selatan tempatnya sunjian dan kawan-kawan utara itu dipanggil semua ya abis itu saudara apa kalau gak banyak liquid di tengah jalan siau siapa pak siau ada banyak siau yuan siau dun siau ji siau siau siapa lagi kawan-kawan kawan-kawan celtok saudun saudun itu tapi di 26 waktu perang asam yellow turban dong siogadabang tapi waktu diwena waktu emang gak dimasukin coy di tempat lain pak pemberontakan yellow turban itu ada banyak yellow turban itu banyak gak ada satu tempat doang nah ketika yellow turban itu si dong zuho kan lagi jalan-jalan nah itu lihat anaknya si anu anaknya penguasa dan dinasti ada dua anak kan nah itu di ojok-ojokin zaman dulu kan masih berpikir kalau anak dari atau keturunan dari penguasa atau kaisar itu adalah putusan dari Tuhan kan seperti itulah dinasti saat itu ya enak ya mas ya suara Jepang yoi inggris ya enak ya inggris juga enak tapi aku udah terlalu ngelotok bosen lah ya begitu-begitu mulu ya jemes tuho bareng ya cari sensasi baru lah dan disini gak liat kau-kau ya kan disini bahasa inggrisnya kau-kau bukan chao-chao ya masih lucu masih lucu saya ingin udah di follow ya gitu jadi si dong zuho ini liat anaknya si kaisar itu di hutan dua orang lagi kabur nah satunya di kill satunya dijadiin boneka tidak lah tidak dimanfaatin bahwa akulah yang menjadi babysitternya anak ini gitu lihat ini anak siapa gitu bentar kita masih ada unit yang lain gak ya tinggal mateng dong ya jadi 5 katanya tiga sodara siapa bang tiga sodara yaitu luffy sabu sama Ace pak itu tiga sodara juga luffy sabu sama Ace di mateng dimana mateng kayaknya bapaknya macau gak tau sih keluar gamal mateng madai macau banyak yang pake flare gak bisa menarik penonton ini dong zuho banyak yang benci ya ini tuh lemasu yang juga ada keluar gamal ya anjay dapet A coi auto shift tapi nih nih A kita simpen ya yang V kita hapus yang udah dipolo ya Arigato Assalamualaikum Ketua Waalaikumsalam dong zuho di DW6 dia sempur banget emang serem pada dasarnya kasihan loh dong zuho ini matinya walaupun di serve mateng mateng sama mateng ya kayak mateng mateng di W79 apakah jadi hero ini gak tau sih kayaknya enggak ya karena gak terlalu apa storynya gak tau banyak madai yang dipakai karena madai itu daripada macau lebih panjang umurnya tuh bang main mode hard dong nanti pada saatnya kita main mode hard matikan apa bang nanti aku ceritain sekali item tersembunyi bang nanti ini kemungkinan untuk dong zuho itu bakal cepet amat kan kan dong zuho storynya pendek matinya cepet nanti sekalian nyari senjata kalian lah ya ini kita pake aja sekalian musuhnya adalah si suigate si suigate ini buat nyari senjatanya lubu ala gak salah lupa aku atau kudanya lubu ya lupa aku pak kalahkan yuan xiao nah ini semua udah ngumpul buat ngelain si dong zuho lebih tepatnya udah dapet webon hasilnya belum belum aku masih awal-awal pak belum nyari senjata pak lagi ngejar story toang ini si suigate ponki dekso gusumina itu ya kita dibilang setelah hero turban yang berhianat itu si dong zuho ya enak tuh sebetulnya tapi hal perayaan tetap sulit ini yang ngekill dong zuho itu si anaknya sendiri ya bete yaitu dahlu buku buku nah ini senjata belakang jepang bang emang jepang bahasa inggris sudah terlalu mainstream dan merah sunjian sunjian semuanya bersatu pak ini pak oh yuanshau sunjian cao cao disini cao cao masih belum jadi apa-apa dia masih jadi warlord biasa samat pak ya kalau bupati pesudian tuh belum ada disini pak tuh baru terbentuk ketika cibi suhu dan w itu baru cibi terajanya siapa yuanshau bukan yuanshau yuanshau itu keluarganya yuanshau yuanshau itu daerah kekuasaannya deket wuu tapi yang lain juga sunjian yuanshau btw dibuatin karakter untuk dw8 kalau enggak salah buah siong anak buah nya dong buah buah buatin karakter juga yuanshau w9 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 w6 w9 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 v9 w9 w9 itu tuh ya, officer lain diwatiin hero gimana lagi ya, kalau tidak ada yang baru itu bosen juga sih karena kita selalu lihat Cao Cao, Cao Pi, Sun Jian terus dan beberapa karakter baru pun juga cukup populer sekarang sih apalagi untuk dinasti Jin ya dinasti Jin ini salah satu yang paling populer ya, bagi yang tahu story-nya mungkin agak gak suka sama si Mayi karena itu karena berkianat, tapi sebenarnya enggak berkianat tuh aku lihat-lihat ya emang emang demikian, emang orang yang tepat untuk melanjutkan dinasti ya itu bentar kok ada yang error ini coba di film, filmnya apa cuy? Red Cliff atau yang Netflix yang baru? oh belum nonton yang Netflix pak lupunya enggak kurang GG walaupun mirip sama yang asli sih lupu yang asli, gambaran asli lupu yang asli biasanya lupu ada anak buahnya ya saudaranya ya, oh enggak detik Sang V sama Guanyu biasanya dari sini Liu Bei pun udah kenal Sang V sama Guanyu ya BD karena mereka kumpul itu ketika Yellow Turban Rebellion kalau nggak salah ketika pemberontakan Yellow Turban jadi ini mereka ngumpul untuk ngalahin Dong Zhuo lah Traitor karena ketika Dong Zhuo ini mencoba untuk berkuasa itu Kaisarnya yang masih kecil di Yanu dikendalikan, dibawa jadiin Sandra lah put and put lancar banget bang main di mana itu main di komputer lah kenapa Sang Liu itu biar lu buahnya diri Wei Sang Liu itu awalan emang dari dari anak buahnya Dong Zhuo pak karena tinggalnya dekat tempatnya Dong Zhuo itu kalau nggak salah jadi ya yang berpotensi disitu ya direkrut tapi jika kalian tahu sendiri Sang Xiao itu punya kehormatan yang tinggi ya sebagai prajurit jadi sebagai pesatria dia mencari 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 Tuan yang cocok untuk dia yang yang bisa dijadiin apa ya pemimpin lah dan akhirnya nemu Cao Cao gitu thank you emas yang ngasih GG thank you very much dikasih dikasih GG ya GG jadinya dia sebenarnya setelah Dong Zhuo kan emang nggak suka Dong Zhuo pada dasarnya untuk si yang yang jauh sendiri terus akhirnya Dong Zhuo mati dia ikut lubu karena lubu sendiri itu kelihatan sangar kan dan ternyata ini dia kecewa jang jiao jang jiao jang jiao atau jang liao ya jang liao ya jang liao pak bukan jang jiao pak ya kecewa sama lubu karena dia ngemis ngemis ketika siapis itu di di w w7 ada itu videonya lubu ku kayak bocil nangis pak kalah kau nangis anjir dong suwo kok rodok-medok ya nggak ngerti wong jawa mungkin suksu pasalnya dari mana bang nggak tahu aku suksu belum baca sih kemungkinan itu seorang petani kalau nggak salah suksu tapi cukup tapi kayak Dianwe Dianwe itu preman bangkano itu gali bandit itu Dianwe wadah yang nyerang anjir aku nggak liat Pak udah dulu Pak itu biasanya si audun itu yang nyeram tubuh emang nggak komenten kalau nggak salah sama cenggong aja nggak terlalu percaya wadah hasil akhirnya yoi sama cenggong ya tubuh itu enggak pernah percaya dengan siapapun Pak dia percaya sama dirinya sendiri aja sama dia Ochan aja nggak percaya tapi nggak apa-apa kok anjir ada calcow di sini jauh itu topon akannya kau jauh topon akan atau apa ya posen itu apa itu posen saudara laki-laki lah ya keponakan tepupu suaranya si audun itu anu suruh Pak kalau kalian nonton one piece itu suaranya yang isi sama thank you thank you Rufi ya Rufi TV volunteer sobatu nama-mama panjangnya telah jalan aku wih suaranya Zoro itu yo Mase siap main samurai warrior Orochi bang aku main udah berapa episode 2 episode aku itu nanti kalau ada yang request aku main kalau enggak lagi free datual bukan gini Senin sampai Jumat itu paling dewe ya dinasi warrior untuk malem terus sisanya itu untuk Sabtu Minggu suka-suka saya ya kalau gaming ingin main game lain ya main game lain main samurai warrior ya samurai warrior wario rochi ya wario rochi yang ketinggalan live-nya bisa cek di YouTube ya semua aku upload disitu thank you by the way thank you tapi namatin semua dinasi warrior pak yang udah tamat itu dv6 ya bagi yang ketinggalan dv6 selesai aku deh semua kuda dapat butuh waktu sekitar hampir dua bulan main lebih tepatnya sih satu bulan setengah ya apa itu Oh checkpoint mau ke layak ini tinggal yuan show doang kita main easy ya di sini kenapa main easy ambil naikin level terus nanti setelah ini kita nyari item setelah nyari item main chaos lah main difficulty chaos jadi biar 100% tamat ya semua karakter kalau bisa jadi pertama kita namatin buat storinya dulu anjir disundul-sundul lagu pak enak dua enak yuk enak 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 hai 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 di sini ayo yuansho kalian kayaknya kalah ya belum dapet aku yuansho ya gambarnya ketar-ketar deh fet messi lenggau me omish taka wasion kayaがいるかぎりとさん sikelerの分際でとたく様に近づくとはしょうし ながら私とはいえなん nice bankabilaの受けないないしないし Hai atau nasi gue komo gue besok biar-biar terannya oke teran itu lebih tinggi dari berlian kayaknya sih coba aja tumpuk dulu teks paling ini sampai keempat doang kalau enggak ini habis ini pulau get berarti terakhir ya ini terakhir ini tiga doang berarti kalau bisa lihat ini saya tidak akan pernah menyerah tidak akan menyerah tidak akan menyerah pada mimpiku yang mana itu surga ya jadi memang ya berkuasa untuk dirinya sendiri ini Halo Bang semangat semangat eh semangat selamat malam selamat malam by the way Oke udah semua dan ini kita dikroyok banyak musuh ya untuk kita Yuan Shao ini yang terakhir kemungkinan dan rajanya adalah Dong Suo yaitu diri diri saya sendiri ya yuk nih kita ada officer kita dan Liao di out Sean lubu juga ya very very good Hai apa ini Bang baru mulai kah aku udah 30 menit on nanti kau ketinggalan bisa tonton di YouTube paling besok gue upload ya main hok gak ini hokalah dari original of hok ya itu udah dinasti Wario kan banyak karakter-karakter heronya dari dinasti Wario apa dari trikingdom lebih tepat game apa itu di layarnya ada besar banget dong suwo dong suwo ada nggak ya aku nggak apa-apa kau main hok aja belum lama deh yang ada kan jelas yaudun jelas yaudun hongming ya kan iya itu loh yang besar itu loh lubu ya kan itu yang jelas ada itu itu ini terakhir sih kayaknya sih ini terakhir sih kayaknya sih ini terakhir sih kayaknya sih oke 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 Nah aku tuh Aku kendaliin ya Kita ke tempatnya Sang Liao dulu Sang Liao di Kraya Ini mungkin stage terakhir untuk Dong Zhuo sih Karena Dong Zhuo habis ini secara sejarah ya Itu dia mati pak Oh Molly thank you untuk give nya ya Thank you Thank you Eh si sundul-sundul gitu pak Kalian nah matiin ya Aku ya tinggal segini ya Padahal kita main easy nih pak Main friendly Anjay anjay NANU Salah pak Kita diheal sama tim kita Ini bodyguard kita bisa ngeheal Seru 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 Ajay hampir mati aku pak Sama lagi pak Andang Andang dari Wei Eh dari Wu Andang ini tua sih Sampai terakhir masih hidup ini Andang Ini ada orang yang meragukan Luxun ya Sebagai strategis Karena dianggap Luxun itu bocil ya Andang Oke Bersih Eh Sang Liao Gigi itu Sang Liao Salah satu karakter kesukaan saya ya Setelah saya baca storynya ya Wow Sangat-sangat heroik Sangat-sangat heroik sekali ya Disurve as a hero Giga Gila Sudah empowered Gila Hmm Tembak 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 Joji udah dapet banget laga itu Joji itu apa cuy support kah atau karakter apakah so ciga suci gak ya pemain kartu gak ya Zwochi ya Zwochi itu kalau nggak salah dapetinnya kalian harus namatin semua musuh udah namatin semua musuh ya main kartu belum lah ini aja karakterku belum lengkap tuh disundur lagu sebagai informasi untuk perang trikingdom ini berbanyak 800 juta orang sangat banyak ya dan mungkin orang-orang yang kalau memang menang ceritanya tetap cerita asli kabang enggak salah dong sukan mati setelah ini Wah dong siyo dong juga ikut perang gitu dong nge-dok di belakang beca mendok di belakang dia main sama cewek mulu itu dong suwo thank you wow dapet bola kita cuy diao-chan halo diao-chan kokuno diao-chan deh yang pakai nama diao-chan mirip diao-chan yang asli enggak cuy nih Yo coba yang bisa suaranya lubu video padahal yang ngisi suara enggak aku jelek diapa tahu kan jauh-chan lupanya kayak gimana juga kita nggak tahu pak aslinya kayak gimana karena standar kecantikan itu tiap era beda standar kecantikan tiap era itu kan beda padahal juga aneh jangan minder ya kita juga gak bisa milih kita lahir di tempat atau genetik seperti apa kan kita gak bisa milih sih itu ya itu swadits lah santai aja saya juga gak menarik kok tapi saya keren takoi deso dek ikemen janaik edo takoi deso habis lagi lebih tepatnya ya kelihatan keren saya kalau habis bangun di turut gak jelas bukan ya gak nganteng tapi keren oke itu ada keren bgt yang penting pd dulu lah ya namanya juga kita gak gak bisa milih lahir dengan bentuk seperti apa banyaknya musuhnya coy cape aku oh lupu melarikan diri anjir what the hell lupu melarikan diri anjir lupu dan biaocan tidak mau membantu dong shuo pak kita ditinggal sendirian ya tapi emang dong shuo disertut pemberontak ya aja dari musuh lah nah nih nah nih kita lawan lupu mati kita aku harus pindah duduk dulu sih emang yang ngekildongshuo adalah siluku sih kita pindah duduk dulu sih kita pindah duduk dulu sih isi badal aku punya ini bangkit ini batangnya ketebak itu j j kalau kill jauh-jauh dulu ya ini main hard bakal kayak orang gila ini no bodyguard tuh mati aku juga baru tahu anjir anjir kita save mau mati aku mau mati mau ngambil drop-nya tapi mati bentengku save lawan lubu so easy lu adalah udah farming udah farming tiga level lalu langsung lanjut langsung lari dapat naik kuda ya lubu itu nanti aja dulu ya kita nge-heal nanti bisa lah oh ya dropnya hilang dong Aduh wisu no biasa tubuh mati pak let's go ke tempat dw6 bang boleh request ini pemain dw6 sampai ria tapi nah tes dua atau yang biasa ada beberapa kan versinya kan aku kok ada dua drop kuilang anjir ya drop kuilang eh ini bukan kudaku deng ini deng wuhh musuhnya mengapa kok si Diao Chan dan lubu itu nyerang Dongzuo atau berkianat emang itu tujuannya Diao Chan ya Diao Chan sendiri itu punya misi untuk membuat Dongzuo dan juga lubu itu saling membunuh lah dalam tanda kutip ya itu tujuan biar eh dan dinasti itu balik karena bapaknya Diao Chan itu anak buahnya itu dan dinasti tapi akhirnya ya akhirnya mati semua Pak karena setelah itu kan si lubu dianggap berkhianat padahal lubu sendiri kan ngekill Dongzuo emang tujuannya biar Dongzuo nggak ada dianggap ancaman lah ya lubu karena terlalu strong lah begitulah ada tempat senjata berapa tiga balik lubu terus kemarin siapa aja lupa aku linktong ganing tiga itu tuh main untuk dapetin si siapa jenji terlalu sulit wih saya harus farming dulu nggak kuat lah Biao Chan juga kayak gitu mungkin ini kita dapet keempat mungkin senjatanya Dongzuo ya karena ini tepat selesai ini tinggal ngekill Iwansho doang ini Pak tempat ini garap terapa kamu nggak tahu sih mungkin Iwansho mungkin setelahnya mana sih Hai oke Hai yanliang ini jadinya buahnya Oh ini Yanbiang emang karena banyak sih Yuan Shao sih ini orang yang di-kill oleh Guanyu Pak di Guandu Castle sama Wenchoy kenal Bang ngomong Bang dia left juga di betul siapa itu enggak tahu Pak Pak Rimasen saya masih baru Kak nubi Pak baru Hai tiga bulan dua bulan tiga-tiga bulan ya bongsun sandi Oh ini gecer kah bodyguard gongsun family ya aduh sate aku doku no kisaki nodo kono meizoku ni fredo kodosera dekin did you do 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 kakukoto yo Terima kasih telah menonton! 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 Oh udah bisa Zhongzhuo, Zhongying Kalian untuk mendapatkan senjatanya Itu perlu di Battle of Liang Provinces Battle of Liang Provinces, oke Terus kita memilih Zhongzhuo, koalisi Yes, main heart pastinya Lokasi untuk senjata Itu di bagian barat map Sikit ke selatan Caranya Pendalikan semua 5 enemy base Lalu kalahkan Macau dan Pangde Setelah itu Walkthrough Atau caranya Reinforcement akan datang Untuk musuh Jika kamu kelamaan Mengendalikan base Tapi Quick capture is very easy Untuk mengendalikan Basenya itu termasuk easy Macau dan Pangde akan menjadi musuh Terkuat di arena Jadi silahkan Kalahkan General yang Di bawahnya dulu Terus mereka bisa di kalahkan dengan mudah Oke Macau dan Pangde Itu pak Jadi cara untuk mendapatkan Senjatanya Zhongzhuo Kita lihat lah Harusnya gak terlalu sulit Sini Hmm ini mungkin ya Bodyguard Kita pilih bodyguard yang full power Kita punya Bodyguard strong Ini map ya sering ku Naikin Eh maik Sering ku mainkan Untuk Leveling Ini mbak Washi Kamu Roti 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 Kita Malahin Ini Sulit Terlata Sulit Jiru Oke 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 Understandable Tadarin Peace Semuanya Unsheet Unsheet Peace Berarti Termasuk Yang Itu Terlata Hai darah fokus ya Pak Hai sama gata iso dan hai 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 bisnis langsung aja hai 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 tetap dan kita kenal ini pakai armor aja repotkan selamat menikmati fokus dulu pak, ini usulnya sulit pak selamat menikmati 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 Tepat kekuasaan Kita pangde lah ya Pangde nani lah ya Kita ngalahin lesser general dulu semua Tepat kekuasaan Jangan lupa Tepat kekuasaan Hai Hai Anak usah apa ini anjir Nah aku fokus dulu coy Eh sudah tidak hai 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 inaka musyana toh Hai DEMB! Fokus aku ketinggalan, gak? DEMB! Fokus aku ketinggalan, anjir! Dan terjadi lagi... Ketika resistant robot�nya, fr Lightningdoor kita 40 둘 Dia jalan ambil apaan, biar apaan? Enjol layak, satu! Kita siapin gambaran! Aku siapin tu. Apaan ini? Hai dia tinggal ngekill blesser mateng matau pangde yang cukup kita harus ngekill mateng ya hai 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 kekuasaan itu gimana ya daerah kekuasaan kita harus kita harus ngalahin besi ya hai 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 jadi kita udah ngendalikan hai 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 1 2 2 3 2 3 4 5 6 udah semua ya saya save dulu ya ngekill matau sama pangde ya udah ya ya itu tadi lo lima oke oke matau membara lagi taksika sholak halos 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 Gila tidak ada timaknya hai 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 pede-pede-pede wajah nudul lanjut Hai 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 Kenapa kar-paka ranewa kamu terputar dulu hai 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 yo kata tuta-tuta machau sinda telpang D ya weh sebelum itu kita mundur dulu nge-heal rindu DW6 oke 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 DW6 oke silahkan nonton di YouTube ku yaitu DW6 udah aku upload semua apa pak story-story nya dan lain sebagainya ya nggak ada heal di YouTube ku itu bisa di-scan ataupun di video ya aja mau mati aku oke tinggal pang D ada kentang nih Yes Sir kita sambil ngisi dulu wiii pang D let's go pang D jangan pang D nya jangan di kill sama bocil-bocil pak mulai hidup pang D besi pang D keras wii, pegaw si hot wii Anjay Anjay Hei 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 Dolemic ya Pak Lari 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 Hai gede Hai ngelemparin panah Aduh ada anak buahnya di situ dan kelihatan hai 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 hehehe ini Om Nanti lah, nanti kalau ini udah tamat kita main BW6 lagi lah Nah, kita dapet apa kak? Mana ini? Nggak dapet apa-apa ini? Nggak dapet apa-apa, jir? Masa? Eh? Masa sih? Kampret di sampah lagi, joy Aduh, miku sampai jatuh No, sugar Ah, untung kusip, anjir, kita ada selawan macau lagi, joy What the Freak, dude? Sampah bodyguard, ternyata Loh, aku sampai sini? Oh, ya bener, ting? Macau dulu ya, karena macau-nya agresif dulu ya Tapi ini dululah, yang bawah dululah Karena ini tadi ngekill anak buahku sih Masa pelawan macau Di lanjut, itu baru di combat No, kita kurang lebih banyak Bi kena nyamuk Shoreg ya Nyamuk Shoreg Bersulit kehidupan saya Bangke Bangke Bodyguardnya juga mengganggu juga sih Terlalu OP bodyguardku Lebih strong daripada saya Bodyguardku terlalu OP Ayo 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 jadi sudut Ya lah siapa itu Bukan aku itu Sipuk apa ini Sulit Sipuk sulit Itu Bang Oke oke kita lihat ya Apakah Ashi ashi Yuri yuri dawa Kono tatakai wa muzukash desu yo Yang berapa ini Wow Ini kalo ga berhasil kita end Gagal Bangke Bangke yang Tidak 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 saya hitung ya Ami sara itu yang bakar-bakaran GG Easy Gak keliatan coi Apa ngambil musuh Rake ini dulu Asyik mati aku Gak Ia mau musuh No Kita mau dapetin musuh Rake 1 lagi Malah Miss Damn it It's okay Wuh Kalau gak ada enemy official defeated berarti Bodyguard Oke Oh iya juga ya Nanti ada enemy official gak Lali atado Lali atado Oh iya Tekshu Oh iya Tekshu Uchitotta Tekshu Uchitotta Oh iya Well My god Wow kepepet di situ ya nice eh bojil bojilnya asli asli kau bangkeh hampir mati aku hai 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 thank you enggak dicampah Pak Arya to go 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 to this tuh Hai mah kau selesai tinggal pangde sangil dulu coy ini mati dan masalahnya biar tetro hai 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 mana ya tempatnya hilir ya Pak tapi udah terlanjur keampil sih bangun cara bikin bahasa lain cari yang versi bahasa itu kalau pingin bahasa Jepang nyari yang versi Jepang itu aja deh simple itu Pak tinggal cari yang anda PS atau PC PS PC dw5 nggak ada tuh nih PSP ya tuh baik handing banget udah selesai aku standi lagi bulking bulk pak bukan bul bul itu banteng ya bulk 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 oke bang denot sendiri bang itu yoi oh iya nyari heal dulu pak story mode bang yoi musuh mode lebih tepatnya ya nah ini dia bentong lagi nyari senjata aku cuy apa ini lolo 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 kok musuh salah kita butuhnya bukan musuh pak kita butuhnya heal tolong coba cari di base bang ini base-base ini coba cari base sendiri ya enggak ada deh atau buat download ke PS2 Bang sops2 yang asli pakai flashdisk lah Hai kita nggak bisa dari base yang udah biru oke 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 coba Oh iya emang gait tinggal dikit Cuy mau mati ya gua makanya enggak berani lampang deh mana ini yoi tadi aku ngakil pangdi di sampah deh so Nayang kudanya aku aja muter-muter lah ada yang masak bakpal atau apa ini Hai des enggak ada anjir ini level apa Pak level hot biasanya di depan-depan ini ada sih air aneh ada gentong Cuy habis Cuy wow Cuy ya tegut anak buahnya sih pangdi itu juga suka ngebuk-gebuk enggak salahnya gimana ini Cuy what should I do Pak eh bingung ini keliru sih ini enggak ada wah pangdi ini anak buahnya juga banyak Pak hai 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 dan segol aja mati nih hai 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 pilihan gadaletan disini Cuy hai 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 apa ini Oh nanti ya Hai panggul tiga Hai asyime hampir kena seggol mati minimal kuning buat open open war udah ke pojok belum siap coba di paste musuh ini semua treasure kasihan temenku jalan-jalan terus pelan-pelan tempat musuh enggak ada anjir wapus seggol mati aku wawin eh mati aku wadah ada something disini oke oke good good mana kau bang de ini balik wuuuuh cuput aku anjir kita ambil larilah ngapain kalau ngasih-ngasih abang de ini main curang kita kumpung rame ya tapi sangat rawan untuk sampah awas di musuh ya kameranya gak enak lagi anjir makasih bob yang dengannya mana ya Hai nah itu efek bakar bakarannya gigi kita nunggu sampai nyampah kita dapet kita dapet kita dapet dia digubungin aja Ate ya hai 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 kemana keurusan acis itu sendiri setelah gitu Hai let's go baby hehehecause dia wafari Hai huh Hai popok otak 5 trus giri ga itu gempa enak Bang kenang masa Hai banyak friends penang aku enggak nonton bola lah itu tempatnya di mana sih tuh bagus di barat kan ya eh barat tetap timur Hai lokasi Western part of map little bit of shot selamaan ini aja deh Wess ya barat ya bener sih barat kebawah sedikit Hai akhirnya kroyokan menang Injil lama ini kita lain ini dia senjatanya dong Zuletsu baby merah membara bosku Hai apaan eh enggak ngapa-ngapain ngeliatin dikebutin kita main last hit ya ini namanya teknik assassin ya Hai assassin itu secure kill ya tapi kita jangan mati ketika lawan mateng Oh disitu ada sesuatu berada Hai hasil nggak lihat aku tinggal ngeliatin mateng matennya keras lagi hasil ini Hai alah itu tadi Pak tadi Pak hai 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 nigeru naio teman-teman masuk dok karena nanti last kita aja lak udah aku nggak bisa dipanggil lagi 12345 oh inikah 1212345 abu yang masih banyak disana Pak tak bersin dulu sah tegak kapten kita bersin oke oke pasti waktu kebukin dah bersih kita tinggal kill mateng mateng atau mateng dua dapat mah tak bisa Stagger Pak lima kali tipu-tipu kau di Stagger bisa cuy tak guna kita lagi masalahnya bukan tak tetep Pak hai 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 Soalnya amantempo tawatasi 3 kali paling aman Yo kata wata desu akhirnya selesai juga wisu kita dapet senjatanya dong don't so ya rumi untung bukan map terakhir ya terakhir kerasnya bukan main deh kalian lihat senjatanya seperti apa ya soey mode Bang ini bukan story mode ini apa ya hari senjata ya Suri mode dengan tongzuo very good itu aja untuk kali ini besok mungkin apa ya kita selesai banyak nih tinggal dikit ini yang belum utama nih oke bisa lihat yang udah selesai ini 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 beberapa udah dapat senjatanya juga oprianya bisa mungkin kita lanjut lagi entah suwu atau way storynya ya silahkan kalau ada saran silahkan kemungkinan siaudun sih nanti kita lanjut dulu atau su itu nanti lanjut-lanjut satu-satu masih banyak sih literally masih banyak sih itu jam lapa Bang ya paling cepet nanti setelah maghrib paling lambat itu jam 8 untuk malam ya untuk yang otor udah selesai semua ini cuy gitu ya kalau enggak macau besok macau kan cepet mati kan termasuk karakter yang cepet mati kalau kita tamat musuh cepet itu sekalian nyari senjata kalau yang lama enggak biasanya kan dua jam gitu doyun ini nanti lah ya wanyudah sangfei yusuf liang macau wangsong kemungkinan sih siaudun sih gitu sekiranya untuk stream kali ini thank you yang udah nonton thank you yang udah kita baca kita baca ynt emas ya rufi tv mole yaudshan dua kali ya thank you udah support ya buat bayar internet bulan ini favorit copee sih di dw5 iya sih sulit juga sih itu udah selesai nanti kita nyari senjatanya copee juga ketika semua udah story selesai semua kita tamatin nanti nyari senjata nyari orb nyari item main chaos gitu mantap nanti main chaos pusing pasti ya satu kali story belum tentu selesai dua jam tapi let's see nanti aku farming dulu juga thank you for watching see you tomorrow bye bye selamat beristirahat ya aku tadi stream agak cepet gara-gara mau bikin konten lain juga ini mau reaction silahkan di cek di youtube nanti gitu lubu udah dapet udah selesai juga untuk story senjata udah dapet kudanya udah dapet ya cara untuk dapetin lubu sangat mudah ya kalian namatin masing-masing negara satu kali ini aku Wei Shu sama Wu dapet lubu gitu doang gitu dan termasuk hero kuat ini kalian habis selesai easy terus langsung bantai-bantai nyari kuda nyari yanu gampang senjata gampang lubu easy gitu ya thank you see you tomorrow bye bye terimakasih kita kembali besok lagi pak kata nek lo tau gue bang kalo dapet lubu sebuta itu emang iya kadang orang main way way doang ya gak dapet lubu pak selamanya pak gitu bye bye